Intro Meski tidak memiliki ahli waris yang jelas, kompleks pemakaman khusus jenazah tanpa identitas atau Mr. X di Tulung Agung ini tetap terawat. Petugas instalasi kedokteran forensik IKF RSUD Dr. Iskak rutin membersihkan serta merawat ratusan makam yang berada di samping tempat pemakaman umum Desa Rejo Agung Kejamatan Gedung Waru tersebut. Kepala Ruangan IKF RSUD Dr. Iskak Tulung Agung Bogi Andri Gistanto mengatakan upaya merawat makam Mr. X tersebut dilakukan atas kesadaran rekan-rekan petugas IKF. Mereka menganggap jenazah yang dimakamkan di lokasi tersebut bagian dari keluarga. Meski tidak terjatuhah rutin, Bogi dan rekan-rekannya berupaya sesering mungkin membersihkan area makam Mr. X tersebut. Bahkan sesekali mereka menggelar doa bersama dan tabur bunga seperti yang digelar pada Jumat 8 Juli lalu. Menurut Bogi, ratusan jenazah yang dimakamkan di sini dari berbagai kasus, mulai dari bayi yang dibuang, korban kecelakaan, orang terlantar, serta berbagai kasus lainnya. Jenazah dinyatakan sebagai Mr. X setelah 2x24 jam berada di kamar jenazah tidak teridentifikasi. Ya kita berusaha untuk makam ini biar tidak terlihat bakor, paling tidak seumpama mulai tumbuh rumput, ya kita dari rekan-rekan semua ini ada inisiatif. Santian artinya yang mempersihkan? Iya. Berapa minggu sekali atau berapa? Kalau untuk rutinnya kita tidak bisa rutin, ini yang jelas kita sesering mungkin diusahakan, dibersihkan. Bagi menambahkan, kompleks pemakaman Mr. X di lahan seluas 140 meter persegi tersebut semakin penuh. Makam yang difungsikan sejak tahun 2009 tersebut, saat ini telah terisi 144 makam dengan rincian 113 makam dewasa dan 31 makam bayi. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan. Terima kasih telah menonton!